Nah ini kita masukin jari, dia udah gak gigit jari Nah ini kita pegang Kita lus-lus Nah kita baik Oke guys, welcome back to my channel Kembali lagi di channel, cara kita acara ya kita semua Nah di kesempatan kali ini Aku bakalan berbagi Sedikit tentang si Tandar ya Jadi disini aku berbagi Update nya si Tandar Tandar ini jadi ikan yang paling jarang aku update Di Youtube maupun di social media lainnya Aku jarang banget Karena sesuatu Setelah itu Tandar ini Ini buat temen-temen yang masanya bingung Bang aku punya ikan, barnya tipis Bunganya sedikit dominan ke warna Tapi aku pengen naikin dia warna Tapi barnya juga pekat Tapi disisi lain Bisa gak bang pas aku naikin warna Bunganya itu tetep tumbuh lah Meskipun gak maksimal sih ya Tapi tetep tumbuh, apakah bisa bang Bisa banget dan kalian mungkin bisa Pake cara aku ke Tandar ya Karena Tandar ini Bunganya mungkin untuk bakatnya Kecil banget Apalagi untuk sekarang Sudah di size 35an Kurang lebih ya Setelah itu aku pengen naikin warna Dengan barnya dia yang tipis Apakah bisa Itu bisa diusahakan Dengan settingan tank Maupun dengan pola pakan Nah untuk kalian yang baru datang di channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Kita sharing hari ini Sharing-sharing simple aja Kalau gitu gak usah lama-lama Kita langsung intro dulu Nah oke guys Jadi ini dia Tandar Ini Aduh ini ikan yang paling jarang Aku update di sosial media manapun Apalagi di Youtube ya Jarang banget Mungkin di Youtube ini Dia cuma nongol dua kali Yang pertama Aku pertama kali dapet Waktu dapet BT dia Sama red body toko yang no tile Setelah itu Di update tentang Cara jinakin Canamaru ya Nah disini juga Aku bakalan kasih lihat kalian Apakah si Tandar ini sudah jinak Itu bakalan aku kasih lihat Oh iya Jadi buat kalian nih Bang Ini banyak banget yang nanya Bang Aku punya ikan Barnya tipis Nah si Tandar ini termasuk tipis ya Dia ini menang di warna Apalagi di bagian kepala Sama badan Itu warnanya kuning banget Aku punya ikan bang Barnya tipis Setelah itu Bunganya sedikit Aku pengen naikin warna bang Gimana caranya Aku naikin warna Tapi Barnya itu gak Tipis bang Nah kalian bisa Contoh ini Pertama disini Untuk settingan sendiri Aku pakai pasir malang melah Yang halus Cuman ini masih belum jernih ya Jadi masih agak butek sih sebenarnya Cuman ini Gak apa-apa lah Aku update cepat Karena Ini udah gak ada konten Jadi Aku update duluan Sebenarnya sih Maunya aku update ini Mungkin Di seminggu ke depan Agar adaptasinya Lebih bagus dulu Jadi Aku pakai pasir malang Merah yang halus Aku pakai heater Set di 32 derajat Di tank Ukuran 90 Kali 35 Dengan tinggi air Sekitar 23 25 Mungkin ya Aku Set di 32 Aku set full Agar airnya hangat Stabil Di 32 Mungkin Stabilnya itu Sebenarnya gak di 32 Stabilnya itu mungkin di 30 Atau 29 Nah Ini disini kalian bisa ikutin Settingan kayak gini Untuk kalian yang punya Ikan-ikan dengan bar yang tipis Tapi pengen naikin warna Ini bisa Tapi ada juga yang nanya Sama aku Bang Aku punya ikan Bakatnya di bunga Kelihatan Terus Di warna Kelihatan bang Enaknya Aku progress Gimana bang Untuk jawaban kayak gini Kalau aku pribadi Menjawab Itu Aku lebih menyarankan Ke bunga Kenapa menyarankan Ke bunga Karena pada dasarnya Ikan itu Kalau dia masih Kecil Atau Di bawah size 30 Atau Di bawah size 25 Itu progress bunga Masih enak Masih gampang Tapi Kalau dia sudah besar Kayak Marco ini Ini emang Susah Untuk di progress bunga Meskipun Ada cabungnya Nanti aku kasih lihat Cabungnya Dan itu akan tetap tumbuh Meskipun aku Aku lagi progress warna Dia Meskipun aku progress warna Tapi cabung itu Bakalan tetap tumbuh Karena apa Ya karena Nanti dia aku kasih tau Jadi Untuk aku Saran buat kalian Buat yang bingung Mau progress bunga Atau warna Sedangkan ikan kalian Berbakat di keduanya Itu kalian mendingan Kalau emang ikannya Di bawah size 30 Itu mending progress bunga Karena bunga itu Akan semakin mudah Tumbuh Seiring usianya Dia masih muda Tapi semakin tua Usia ikan Maka Bunga itu Semakin susah Didapat Semakin susah Tumbuhnya Maka dari karena itu Kalian harus progress bunga Kecuali Kalian punya ikan Kayak Thunder Thunder ini adalah ikan 16 S35 Bunganya sedikit Jadi kayak Nyebelin banget Sebenarnya Nah itu kalian lihat Tapi dia ini ada cabung Nah itu cabung Itu cabung Itu ada cabung-cabung Yang lain juga Cuman belum tumbuh Jadi bunga Tapi aku tetap Bakalan dia progress warna Apakah Saat aku progress warna Cabungnya akan pecah Ya Akan pecah Cuman gak maksimal Mungkin Ya tetap maksimal sih Karena aku Aku sendiri Mecah bunga Di air bening ya Cuman kalau mau ikut cara orang lain Mungkin yang di air apa Air apa Itu bisa diikuti juga Tapi kalau aku pribadi Untuk Pecah bunga sendiri Maupun tumbuhin cabung Nah kebetulan Kalau yang ikutin videoku Aku lagi progress Tiga ekor maru Yang lebih dulu Yang Udah sebulanan ya Itu Sudah tumbuh cabung banyak Itu di air bening Kenapa aku buat itu Itu untuk memecahkan Beberapa statement Bahwasanya cabung Itu hanya bisa tumbuh Di air Ketapang Nah aku pengen coba Memecahkan statement itu Makanya aku buat Sengaja buat progressan Yang aku progress Di air bening Agar apa Agar Ya Gak banyak orang Yang tiba-tiba Komen Bang Gak lah Gak mungkin cabung itu Tumbuh di air bening Tumbuh itu tetap Paling cepat di air ketapang Nah aku sudah buat videonya Sebelumnya Tentang perkembangannya Mungkin nanti ke depan Tentang Hasilnya Setelah jadi bunga Itu bakalan aku update lagi Ikannya sekarang Karena masih size Mungkin 10 Mungkin paling besar 12 13 mungkin sekarang Nah oke Kita balik lagi Ke topik disini Aku untuk mecah bunga sendiri Itu tetap pakai air bening Sama kayak Marco Aku juga pakai air bening Thunder juga air bening Nah jadi air bening ini Banyak plusnya Selain aku naikin warna Pakai air bening Tapi mecah Cabung juga Tapi naikin cabung Apa nambah cabung Aku juga di air bening Jadi contohnya ikan yang kecil itu Sama ini si Thunder ini Kalau kalian lihat Nah itu cabungnya Nah itu ada cabung satu Di bagian depan Nah itu banyak juga Jadi yang belum ada Hitam-hitamnya itu Masih cabung namanya Karena kalau bunga itu Sudah ada hitam-hitamnya Jadi itu masuk ke dalam cabung Nah apalagi yang sebelah sini Ini juga banyak Lebih banyak bunganya Yang sebelah sini Nah itu cabungnya juga Lumayan Apalagi di bagian belakang Cuman Untuk design segini Dia ini gak cocok Untuk diprogress di Bunga Karena sudah terlalu besar Ini cocoknya Udah di display aja Dinaikin warna Udah terima apa adanya Karena ikan bagus itu Gak harus yang banyak bunganya Tapi kalau ikan Yang kuning banget Itu juga bagus Kita berkaca itu dari Ikannya Mas Wajar Arief Si kuning yang dibeli Sama Bang Ricci Itu Bunganya gak terlalu banyak Untuk dibandingkan Dengan ikan-ikan Zaman sekarang ya Kalau zaman dulu Mungkin itu banyak Tapi zaman sekarang ini Ikan-ikan itu Udah gila banget Bunganya banyak-banyak ya Sama Barnya juga gak terlalu tebel Tapi apakah ikan jelek Enggak Ikannya bagus banget Makanya ini kebetulan Pengennya aku buat Kayak gitu ya Jadi ini kalau dilihat Ikannya kuning Terus barnya tipis Kecil-kecil Bunganya sedikit Ini maunya aku progress Jadi kayak ikannya Bang Fajar Arief Yang dibeli Bang Ricci Cuman gak tau gimana Kedepannya Tapi untuk settingan sendiri Aku saranin buat kalian Kayak gini Jadi jangan putus asa Sama ikan kalian Yang bunganya sedikit Karena kita bisa buat Ikan itu kuning aja Dengan bunganya sedikit Dengan tampilannya Tetap bagus Gitu Jadi jangan berkecil hati Buat yang bunganya sedikit Dan jangan putus asa Apakah bunga itu Akan tumbuh Bang Di saya segini Tetap bakalan tumbuh Tapi gak maksimal Dan perlu waktu yang lama Ini harus digaris bawahi Perlu waktu yang lama Karena apa banyak banget Orang yang gak sabaran Baru progress sebulan Atau dua minggu Tiga minggu Sudah nanya Bang Kok gak ada perkembangan Jujur aja Disini aku mau ngomong Kalau cana maru itu Bukan ikan yang Bisa diprogress Sebulan dua bulan Karena pada dasarnya Kalau kita perhatikan Cana maru yang bagus Yang sudah kuning Bunganya banyak Barnya tebel Pekat Ikannya jinak Itu rata-rata size berapa Rata-rata pasti size 20 up 25 up Dan ikan itu Minimal usianya Sudah tua Jadi untuk cana maru Sendiri ini Adalah cana yang menantang Jadi tingkat Progresan untuk cana maru Ini lama Gak bisa cepat Oh iya Ini untuk update nya Si thunder Apakah bisa dipegang Pegang Bang Bisa Nah ini kita bakalan coba Nah ini kita masukin jari Dia udah gak gigit jari Nah ini kita pegang Kita lus-lus Nah kita pegang Tarik lagi Nah Jadi dia ini udah gak segala dulu ya Nah ini dia Dia ini udah gak segala dulu Cuman memang belum stabil banget Jadi belum stabil banget itu apa Dia saat dipegang itu Belum stabil ikannya Tapi gak masalah Yang penting kita sudah mulai usaha Pelan-pelan Karena yang namanya Progres itu gak ada yang sebentar ya Gak ada yang instan Jadi kurang lebih kayak gitu aja Mungkin kalau ada yang pengen tau Galaknya dia dulu gimana Bisa cek video Tentang cara menjinakkan cana maru Itu yang aku lakukan setiap hari Dan Syukur banget Sekarang sudah mulai jinak Kurang lebih kayak gitu aja Buat yang maru datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Dan Hey See you di next video Bye-bye